Nah, itu tadi jenis olahraga yang dapat dilakukan untuk kesehatan paru. Dan tentunya, selain olahraga, kita juga perlu berkonsumsi makanan nih, yang gizinya penting untuk menjaga paru tetap sehat. Dan tadi, ada pertanyaan nih, yang umumnya selalu dilontarkan oleh para calon pegawai ini. Jadi biasanya mereka mengakalinya dengan minum soda supaya ronsennya bersih. Nah, fakta atau mitos, dok? Kalau minum soda, bisa membersihkan paru-paru? Mitos. Mitos, kan? Yang ada soda buat bersihin barang-barang ya? Iya, saya kelihatannya kalau soda ditaruh di lantai, iwang gitu ya keraknya. Ya, jadi kalau minum soda itu kan kita masuknya ke saluran pencernaan, sedangkan ini kan yang target kita adalah saluran pernafasan, jadi tidak ada hubungannya. Jadi beda salurannya nih ya, satu saluran pernafasan, Satu saluran pencernaan, yang pernafasan untuk oksigen masuk ke paru-paru, yang pencernaan itu untuk makanan dan minuman, maksudnya ke lantai. Betul banget. Oke, selanjutnya nih, kita masih punya fakta atau mitos, yaitu apel nih dok. Katanya nih ya, apel ini baik untuk kesehatan paru. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta dong. Ya, jadi luar biasa ya kalau buah yang berwarna cerah, itu sudah pasti antioksidannya bagus. Nah, antioksidan yang bagus ini otomatis melindungi kita dari berbagai menangkal radikal bebas lah, kemudian juga termasuk untuk mencegah terjadinya kanser. Kemudian juga yang lagi infeksi, masalah paru kan banyak ya, ada yang penyakit paru menahun, ada yang karena infeksi, ada yang karena kanser. Jadi kalau yang karena infeksi, juga ternyata mengonsumsi apel, ini kan juga ketambahan serat, terus kemudian juga kita ikut menambah sistem imun kita, daya tahan tubuh kita. Jadi ini bagus sekali dikonsumsi sehari-hari. Jadi ini pas banget dengan kalimat yang mengatakan, an apple a day keeps the doctor away ya. Oh iya, jadi kita nggak dibutuhkan dengan apel. Oke, bagaimana dengan yang putih-putih nih dokternya? Yang mana yang putih? Ini nih katanya kalau misalnya lagi kita itu lagi kurang enak badan, ini katanya tuh dari dulu ini ya si bawang, si bawang putih ini memang banyak sekali dipercaya khasiatnya. Mau ada apa-apa, pakai bawang gitu ya. Salah satunya nih adalah konsumsi bawang putih ini baik untuk kesehatan paru-paru. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta, ini fakta banget. Jadi ternyata ini hal yang baik sekali juga untuk para perokok-perokok. Jadi ternyata sudah diteliti konsumsi bawang putih ini juga ternyata mampu meredam respon-respon yang tidak baik akibat dari merokok. Nah hanya kan kita aneh gitu konsumsi bawang putihnya gimana. Jadi berdasarkan suatu penelitian ternyata cukup tiga, bukan tiga gini ya, tiga siung. Tiga siung itu pun biasanya sehari-hari juga sudah cukup kita konsumsi dari bumbu-bumbu ya. Kalau dimakan langsung juga mungkin lebih baik dok ya. Ya yang penting maksudnya jangan dekat-dekat ya. Karena aromanya itu membahana ya. Tapi ini dok kan bawang putih kan ada yang tunggal, ada yang seperti ini juga nih. Apakah lebih bagus yang tunggal untuk paru atau? Sama aja, sama aja ya. Yang penting penggunaannya ya kita sesuaikan tadi. Nah dok berikutnya nih, depan kita ada kacang nih. Katanya kacang-kacangan ini baik dikonsumsi untuk menjaga paru-paru tetap sehat. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Tapi sayangnya kok yang dipegang kacang goreng ya. Oh enggak. Kacang mete goreng ya ini. Maksudnya enggak diolah ya, enggak direbus ya. Jadi sebenarnya faktanya bahwa yang dimaksud adalah konsumsi rutin dengan frekuensi sering. Berarti ya ini berbagai jenis kacang-kacangan dengan tanda kutip tentunya penggolahannya kita hindarkan dari minyak ya. Jadi jangan digoreng. Ini ternyata juga mampu menurunkan resiko terhadap cancer. Jadi yang dimaksud kacang bukan hanya semata-mata kacang. Ketika di sini adanya kacang mete gitu ya. Kacang mete biasanya digoreng tetapi yang dimaksud adalah beraneka jenis kacang dan konsumsinya rutin. Kacang tanah masuk juga dok ya? Masuk kacang merah, kacang hijau ya. Tapi ini tidak akan membuat kekhawatiran bagi mereka yang mungkin punya masalah dengan jerawat kok? Ya kalau memang terjadi sensitif ya. Ini kan tadi pencegahan terhadap yang kita dapatkan anti-inflammasi. Kemudian seratnya juga dapat. Kita masih dapat banyak sekali manfaat dari pahan makanan yang lain. Jadi jangan tergantung dengan kacang ya. Jadi ada pilihan lain pokoknya. Oke nah di depan kita ini juga ada salmon nih. Katanya kan tinggi omega 3 ya dok ya. Nah ini katanya ikan yang tinggi omega 3 itu juga baik untuk kesehatan paru. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta bang. Wah fakta. Pasti semua sudah tahu bahwa makanan-makanan yang mengandung omega 3 itu berarti sifat baiknya itu banyak gitu ya. Termasuk anti-inflammasi. Ditambah lagi kalau konsumsi ikan yang mengandung omega 3 kemudian juga ikan laut misalnya. Ini kan bonus dapat protein ya. Protein yang cukup dalam badan kita kan mampu menjaga sistem imun yang baik. Jadi kita dapatnya banyak nih kalau kita konsumsi ikan yang rutin. Tidak hanya omega 3-nya aja. Biasanya kalau di Indonesia ada ikan kembung gitu ya. Kalau biasanya yang terkenal kan omega 3 ikan salmon. Ini tapi sedihnya di kantong kalau misalnya kita makan kupin ini. Makannya alternatif lain bisa kita cari. Ada alternatif lain yaitu ikan kembung ya dok ya. Sebenarnya ikan-ikan yang ada di Indonesia ya di lautan Indonesia itu pun juga kaya akan omega 3. Oke banget sebenarnya. Yang penting kuncinya dikonsumsi. Jadi nggak ada alasan kalau bilang mahal tapi ada pilihan lain kan dok ya. Tetap ada pilihan. Nah seperti juga brokoli di dok. Katanya brokoli ini baik dikonsumsi untuk menjaga paru-paru tetap sehat. Fakta Tomikos? Ini fakta. Jadi dalam brokoli itu ada yang namanya sataktif namanya sulforaktan. Ternyata bagus nih untuk orang-orang yang asma kemudian yang PPOK penyakit paru obstruksi kronik gitu ya. Ternyata kandungan aktifnya ini juga mampu meredam tadi kejadian itu sambungnya untuk asma dan PPOK. Tetapi sekali lagi yang Arlin katakan kita harus sumber energinya dulu yang diutamakan kemudian kita pilih item-item makanannya tadi supaya jadi lebih mendukung gitu ya. Jangan makan-makan mau brokoli. Brokoli aja. Akhirnya nggak ada apa sumber energi. Dan tentunya pengolahan mesti tepat dok ya. Ya betul. Kayak brokoli mungkin baiknya ditumis ya atau direbus. Jadi proses pemasakannya tidak terlalu lama. Dan ditumisnya ini berapa lama dok? Maksudnya kan ketika kita mengolah makanan itu kan butuh waktu pemanasan. Nah ini berapa lama baiknya? Biasanya makanan-makanannya mengandung sulforaktan itu seperti brokoli. Kemudian juga ada kayak gini sayur yang biasanya bikin kembung itu kayak kembang kol gitu ya. Nah kalau misalnya ini ternyata respon tidak enak di lambung memang ada baiknya dilakukan proses pematangan dulu. Pematangan itu diolah, dimasak gitu ya. Tetapi kan kita mencegah terjadi kerusakan-kerusakan kondisi-nutrisinya. Alangkah baiknya memang proses pemasakan ini tidak terlalu lama. Biasanya kita hanya menggunakan sedikit minyak saja untuk mungkin bawang putihnya kita tumis gitu ya. Prosesnya juga sebentar saja sampai dia cukup layu. Dan ini juga cukup nyaman di lambung orang-orang yang biasanya responnya kembung. Betul. Jadi penting sekali pengolahan juga dok. Betul. Nah ini terakhir nih dokter. Ini ada yoghurt. Ini yoghurt ini juga katanya baik untuk kesehatan paru. Ini fakta atau mitos dokter? Nah ini fakta. Fakta. Jadi ini benar-benar pamungkas banget nih yang terakhir nih. Pamungkas. Kenapa tuh dok? Jadi faktanya sebenarnya bukan hanya yoghurt sematal. Alangkah baiknya kalau konsumsi yoghurt ini disertai dengan asupan serat yang cukup. Untuk mendapatkan dampak yang baik terhadap fungsi paru. Bonusnya ya saluran cerna kita juga sehat. Biasanya saluran cerna yang sehat kemana-mana. Kesehatannya itu menjalar kemana-mana. Nah untuk paru ternyata penelitiannya bagus kalau dikonsumsi dengan serat. Jadi yoghurt ini kalau kita konsumsi dengan kacang-kacangan, kemudian kita konsumsi dengan wortel, dengan buah mungkin seperti apel, lalu lagi dengan sayuran dijadikan salat dicampur dengan yoghurt. Ini sebenarnya oke sekali untuk menjaga kesehatan paru juga mencegah terjadinya cancer. Nah yoghurtnya dengan catatan khusus ya. Apa nih? Plain ya? Ya plain lah. Jangan ada tambahan juga terlalu banyak. Jadi berarti kalau misalnya dibikin kayak sarapan tuh ada oat, terus pakai muesli, itu bisa ya dok ya? Iya betul sekali. Jadi sumber energinya dapet ya. Dapet sumber energinya juga. Nah dok ini kan kita tadi membahas makanan semua dok ya. Nah selain makanan apakah ada minuman nih yang membantu menjaga paru-paru tetap sehat? Cukupkan saja cairan tubuh. Jadi tidak ada minuman khusus, kecuali memang ada masalah dengan saluran, apa dengan gigi-geligi, kemudian sayur dan buahnya ini harus di blender, kemudian tinggal di tenggak, itu juga menjadi alternatif. Tetapi untuk air jangan lupa pastinya cukupkan cairan. Cukupkan cairan. Cukup air putih dok ya? Iya air putih. Lebih murah dan bisa dapatkan dimana saja. Iya betul sekali. 8 guas per hari ya. Oke dok dan tipsnya nih dok dan untuk masyarakat pemirsa di rumah yang sedang menonton Hidup Sehat. Supaya bisa memiliki paru yang sehat dengan makanan nutrisi yang sehat. Silahkan. Ya dari nutrisi sebenarnya jangan lupa penuhi kebutuhan nutrisi standar Anda dengan cukup energi, cukup protein, asupan lemak yang baik. Lalu untuk mencukupi itu cukupkan juga isi dengan bahan-bahan makanan yang tadi sudah disebut bahwa ada brokoli, ada wortel, ada aneka serat yang lain, ada kacang-kacangan, kemudian ada ikan. Ini pun bisa membuat variasi bahan-bahan makanan yang sangat baik sekali untuk menjaga fungsi paru. Jangan lupa tetap olahraga dan pastinya hindarkan dari merokok. Nah itu dia. Stop rokok inti dok ya. Betul. Jadi selain makanan, olahraga dan juga harus hidup sehat. Nah makasih dok untuk penjelasannya. Terima kasih banyak sekali. Wah banyak sekali ya penjelasannya sangat luar biasa sekali hari ini. Dan juga nih sekarang lagi rame juga nih dokter Heikal. Ini adalah monkey pox atau cacar monyet. Wah ini yang lagi heboh dok ya. Nah kita akan bahas nih sebetulnya bagaimana penyakit ini dan apakah sudah ada vaksinnya dan apakah bisa sembuh sendiri. Kita akan bahas sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.